Pemirsa Anda masih setia bersama kami dalam catatan seputar investigasi. Informasi berikut dari Bekasi, Jawa Barat. Seorang asisten rumah tangga mencuri uang majikannya senilai 3 miliar rupiah. Dalam asinya pelaku melibatkan kekasih dan 4 teman lainnya demi kebutuhan biaya pernikahan. Aparat Polres Metro Bekasi membekuk 4 pelaku pencurian di rumah mewah di Desa Sumberjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Pelaku yang bekerja sebagai asisten rumah tangga menggondol uang dan perhiasan milik majikannya senilai 3 miliar rupiah. Dalam aksinya pelaku juga dibantu kekasih dan 3 temannya yang lain. Kepada polisi pelaku mengaku sudah mengetahui keberadaan uang majikannya di dalam koper yang disimpan di dalam kamar. Saat majikannya pergi dan rumah dalam keadaan kosong, pelaku kemudian memanggil kekasih dan teman-temannya untuk membawa koper berisi uang dan perhiasan tersebut. Uang hasil curian kemudian dibagi dan digunakan untuk membeli mobil, motor, dan juga telepon seluler. Pelaku juga mengaku mengambil sebagian hasil curian untuk digunakan sebagai biaya pernikahan. Usai menggasak harta majikannya, para pelaku kemudian kabur ke wilayah Purwokerto, Jawa Tengah. Namun mereka berhasil ditangkap setelah polisi melacak keberadaan mereka. Ini berhasil ditangkapkan perang. Adanya laporan dari pihak korban yang merasa bahwa rumahnya telah terjadi pencurian dengan pemberakan. Kemudian mengalami kehilangan ataupun kerugian hampir mencapai 3 miliar rupiah. Ada pun barang-barang yang hilang adalah berupa uang tunai sebesar 2,2 miliar. Kemudian perhiasan-perhiasan seberan 1,2 kilogram. Kini selain 4 pelaku, polisi juga menyita uang hasil curian, perhiasan emas, 1 unit mobil, 2 motor, dan sejumlah telepon seluler. Polisi juga masih memburu satu pelaku lainnya yang ikut membantu pencurian dan kini buruan. Akibat perbuatannya, HS dan kekasihnya harus menunda rencana pernikahan dan harus mendekam di penjara bersama teman-temannya.